Intro Pian dari satu tujuh negara di Asia telah mendeteksi mutasi baru virus corona yang dilaporkan muncul pertama kali di Inggris. Pemerintah pun menyikapi hal ini dengan mewaspadai dengan mengumumkan larangan masuk bagi warga negara asing ke Indonesia mulai 1 hingga 14 Januari 2021. Bersama saya Aprilia Putri, kita akan berbincang lebih jauh terkait bahaya mutasi virus corona. Dan sebelum kami hadirkan perbincangannya kehadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Yang pertama pemirsa di awal tahun ini, tenaga kesehatan yang bertugas di sebuah rumah sakit di Surabaya kembali meninggal setelah dirawat akibat terinfeksi COVID-19. Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Timur mencatat sebanyak 58 perawat telah meninggal dunia terpapar virus corona. Sejumlah tenaga kesehatan memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum rekan sejawat Muhammad Endro Margono yang meninggal akibat COVID-19. Sebelumnya perawat yang bertugas di rumah sakit Bunda Surabaya menjalani perawatan di rumah sakit Husada Utama selama 12 hari. Perawat Muhammad Endro Margono adalah perawat pertama di Jawa Timur yang meninggal di tahun 2021. Jenasa dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 babat jerawat Surabaya. Selain tingginya kasus COVID-19 di Surabaya, diduga terpapar yang almakum saat memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit. PPNI Jawa Timur mencatat sebanyak 58 orang perawat meninggal akibat infeksi COVID-19. Sementara 1.953 orang perawat dinyatakan positif COVID-19 dan menjalani isolasi di rumah sakit maupun isolasi bandit. Tingginya jumlah pasien COVID-19 yang masuk membuat ruang IGDR-RSUD Sidoarjo penuh. Akibatnya pihak rumah sakit terpaksa menolak pasien yang datang. Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit terujukan makin bertambah. RSUD Sidoarjo yang menjadi pusat rujukan pasien COVID-19 di Sidoarjo terpaksa tutup dan menolak pasien karena tidak ada lagi tempat tidur untuk pasien. Belasan tempat tidur yang berada di ruang instalasi gawah darurat sudah penuh terisi pasien COVID-19, baik dari Sidoarjo maupun luar kota Sidoarjo. Sementara untuk ruang khusus pasien COVID, lebih dari 200 tempat tidur terisi semua. Melalui sistem online, pihak RSUD Sidoarjo kini berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit terujukan COVID-19 di luar Sidoarjo untuk menerima pasien COVID-19 bergejala yang membutuhkan penanganan khusus. Sedangkan untuk pasien COVID-19 yang berkategori orang tanpa gejala akan dievakuasi ke Hotel Delta Mayang yang berada di kawasan Jalan Diponegoro. Pihak rumah sakit belum bisa memastikan sampai kapan IGD akan ditutup karena masih menunggu perkembangan kondisi pasien yang dirawat. Pemirsa Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dinyatakan positif COVID-19. Hal ini didapatkan dari tes web reguler yang digelar setiap minggu. Meski dinyatakan positif, Kofifa dalam kondisi sehat dan tidak bergejala. Satgas COVID-19 Jawa Timur kini tengah melakukan tracing kepada orang terdekat, sementara Kofifa menjalani isolasi mandiri. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dinyatakan positif COVID-19. Melalui akun Instagram pribadinya, menyatakan dirinya terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil swab tes yang secara rutin dilakukan setiap dua minggu sekali oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun Kofifa menegaskan bahwa dirinya saat ini dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala apapun. Usai dinyatakan positif COVID-19, Kofifa kini tengah melakukan isolasi mandiri. Segala tugas kegubernuran serta koordinasi dengan wakub jatim, sekda provinsi dan organisasi perangkat daerah tetap dilakukannya dari rumah. Sementara itu, tim Satgas COVID-19 Jawa Timur bergerak cepat dengan melakukan tracing kepada orang terdekat, termasuk keluarga, ajudan, serta asisten pribadi Kofifa. Sementara kondisi gedung negara-geraha di Surabaya, tempat Kofifa bertugas nampak sepi tidak ada aktivitas. Hanya beberapa kendaraan masuk di halaman gedung. Sebelumnya, Kofifa diketahui menggelar doa bersama Malam Tahun Baru serta keliling kota Surabaya bersama Forkopimda, Kapoleja Tim, dan Pangdamlima Brawijaya untuk mengecek pengamanan Malam Tahun Baru. Jumlah pasien COVID-19 di Kota Bekasi, Jawa Barat terus meningkat. Lonjakan pasien COVID-19 membuat tingkat keterisian ruang perawatan terus naik mencapai 82%. Hingga awal Januari 2021, kasus warga terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Bekasi, Jawa Barat terus meningkat. Lonjakan pasien COVID-19 berdampak pada tingkat keterisian ruang rawat di sejumlah rumah sakit di Kota Bekasi mencapai 82%. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bekasi, dari 1.279 tempat tidur hingga minggu hanya tersisa 136 tempat tidur. Sementara untuk ruang ICU, dari 81 tempat tidur hingga minggu, 73 tempat tidur sudah terisi. Selain memperluas tempat tidur di Rumah Sakit Darurat Stadion Patriot, Rumah Sakit Tujukan lain, baik di PD atau Rumah Sakit Swasta, akan diminta pengkot untuk perluas ruang kawasan. Pemirsa Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Transisi hingga 17 Januari mendatang. Pemprov tidak menarik rem darurat dengan menerapkan PSBB ketat, meskipun saat ini kondisi keterisian rumah sakit mencapai di atas 80%. Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk kembali memperpanjang kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB Transisi. Perpanjangan PSBB Transisi berlaku mulai hari ini, Senin 4 Januari hingga 17 Januari mendatang. Pemprov beralasan, keputusan perpanjangan PSBB Transisi lantaran berdasarkan penilaian Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNP-BDKI Jakarta berhasil memperbaiki nilai menjadi resiko sedang per 27 Desember 2020 dari yang sebelumnya resiko tinggi pada 20 Desember 2020. Ya, padahal data Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta mencatatkan presentase pertambahan total kasus aktif menunjukkan tren kenaikan. Data terakhir Kemenkas juga mengungkapkan rumah sakit yang menjadi hilir dari situasi pandemi perlu mendapat perhatian khusus. 6 Provinsi di Indonesia mencatatkan keterisian ruang isolasi melebihi standar yang ditetapkan WHO dengan tingkat keterisian ruang isolasi tertinggi di tempat DKI Jakarta. Warga dihimbau untuk waspada dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan serta tidak lengah lantaran pandemi COVID-19 belum berakhir. Ya, pemerintah sementara itu Provinsi DKI Jakarta masih menerapkan pembelajaran jarak jauh di semester genap tahun ajaran 2020-2021. Namun persiapan sekolah tatap muka seperti regulasi dan fasilitas tetap dilakukan. Belum mengikuti anjuran dari Menteri Pendidikan untuk melaksanakan sekolah tatap muka, Pemprov memprioritaskan kesehatan dan keamanan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Proses belajar jarak jauh pun masih dilakukan. Pertimbangannya, karena angka positif di Jakarta masih tinggi, meski resiko penelularan berada dalam tingkat sedang. Meski belum menerapkan sekolah tatap muka, namun persiapan untuk menjalani sekolah tatap muka tetap dilakukan. Dinas pendidikan memastikan saat sekolah tatap muka yang didampingi sekolah daring dilakukan, fasilitas protokol kesehatan dan regulasi sudah tersedia. Jadi sekali lagi, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tetap memperlakukan pembelajaran dari rumah untuk seluruh sekolah di Provinsi DKI Jakarta semester genap tahun ajaran 2020-2021. Meski demikian, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah mempersiapkan laman siap belajar. Laman ini digunakan untuk melakukan assessment terhadap sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta. Pemerintah kota Badang menerapkan kegiatan belajar tatap muka di sekolah. Kegiatan belajar hanya untuk siswa kelas 5 dan 6 SD dengan jumlah siswa hanya 50%. Kegiatan belajar semester genap dilakukan bertatap muka di sejumlah sekolah di kota Padang, Sumatera Barat. Kegiatan belajar ini baru pertama kali ditetapkan di kota Padang selama pandemi virus corona. Mulai hari ini, satu persatu siswa mulai datang ke SL Negeri 26 Keluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan. Kegiatan belajar tatap muka di hari pertama masuk sekolah hanya diperbolehkan untuk siswa kelas 5 dan 6 SD. Sebelum masuk kelas, setiap siswa mengikuti protokol kesehatan, memakai masker dan mencuci tanya. Untuk menjaga jarak fisik satu kelas hanya diisi 12 hingga 24 siswa. Sementara kegiatan belajar dilakukan dalam 2 sit. Demi menjaga keamanan, siswa diperbolehkan masuk sekolah apabila diantar orang tua menurutnya. Kegiatan belajar tatap muka di sekolah diizinkan dinas pendidikan setelah wilayah kota Padang masuk zona kuning penyebaran virus corona. Pemirsa belasan kendaraan mengawal tiga unit truk yang mengangkut vaksin Sinovac di Pelabuhan Merak, Banten. Truk pengangkut vaksin ini akan membawa vaksin COVID-19 ke Pulau Sumatera. Vaksin COVID-19 ini akan didistribusikan ke sejumlah provinsi diantaranya Provinsi Lampung, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Untuk menjamin perjalanan vaksin PT ASDP Indonesia Ferry, cabang utama Merak memberikan fasilitas kapal besar yang ditumpangi guna menyeberangkan vaksin kebakahani. Sebelumnya, pemerintah melalui kementerian kesehatan mulai mendistribusikan vaksin Sinovac sejak hari Minggu ke-34 provinsi di Indonesia. Sementara program vaksinasi akan dilakukan dalam dua gelombang selama 15 bulan dengan prioritas pertama tenaga kesehatan. Sementara itu, vaksin Sinovac berjumlah 62.560 dosis yang gemas dalam 32 karton dos tiba di Kudang Farmasi Milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Tambak Aji, Nyalian, Semarang, Kening Pagi. Setelah tiba, vaksin kondisi Sinovac langsung dimasukkan ke dalam ruangan pendingin bersukuh 2 hingga 8 kesehatan agar vaksin tidak rusak. Gubernur Jawa Tengah, Genjertanowo, meninjau langsung kondisi vaksin yang saat ini berada di Kudang Farmasi Milik Dinas Kesehatan. Setelah melalui proses administrasi dalam dua hari ke depan, vaksin akan didistribusikan ke Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Ketentuan memang ini tidak gampang, jadi ngelolanya harus betul-betul prudent, harus hati-hati betul. Bahkan istilahnya harus ada rantai dingin ya. Kuljennya itu mesti jalan dari sini, storagenya dingin, nanti juga terus kemudian dari distribusi nanti sampai ke Kabupaten Kota, di puskesmasnya mungkin tempatnya agak lebih kecil, sampai ke orangnya nanti perlu tremos kecil ya. Yang itu nggak boleh putus agar vaksinnya tidak rusak. 181,5 juta orang akan menjadi target vaksinasi pemerintah. Pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan selama 15 bulan, mulai Januari 2021 hingga Maret 2022. Bahwa selama kurun waktu 15 bulan, dari Januari 2021 sampai dengan Maret 2022, maka kita akan memberikan vaksinasi kepada total populasi sebesar 181,5 juta. Dan tentu pelaksanaannya seperti yang sudah kita rencanakan, kita akan lakukan secara bertahap. Dan kita memiliki jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang cukup ya. Kita punya 13.000 puskesmas dengan hampir 2.500 rumah sakit, serta didukung dengan 49 kantor kesehatan pelabuhan. Yang ini akan menjadi tentunya fasilitas yang akan memberikan pelayanan vaksinasi kepada seluruh sasaran sebanyak 181,5 juta. Perbincangan dengan narasumber akan kami hadirkan pada segmen kedua di Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami.